Sunan Kalijaga menjadi salah satu waris Songo yang mengajarkan agama Islam melalui kesenian, maka dari itu, kita perlu mengetahui kisah Sunan Kalijaga. Jenis seni yang populer digunakan oleh Sunan Kalijaga adalah wayang. Sunan Kalijaga terlahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban, beliau wafat di Kadilangu, Demak pada tahun 1513 Masehi. Ayahnya seorang bangsawan bernama Raden Ahmad Sahuri yang merupakan adipati Tuban VIII. Sedangkan ibunya adalah puteri dari Raden Kidang Telangkas yakni Dewi Nawangarum. Beliau sangat berperan penting dalam penyebaran agama Islam, tak hanya di kawasan Jawa Tengah, tapi juga Jawa Barat. Hal ini diperkuat dengan keikut sertaannya dalam pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Selain menghilang, ini tujuh kesaktian Sunan Kalijaga yang belum banyak diketahui, mustahil. Kesaktian Sunan Kalijaga hingga kini masih menjadi misteri, tak sedikit yang percaya dan meragukan terkait hal tersebut. Benarkah dia bisa menghilang dan punya banyak kajian? Sunan Kalijaga adalah salah seorang tokoh wali Songo. Pria yang lahir dengan nama Raden Said itu dikagumi masyarakat tanah air. Sosok yang lekat dengan Muslim Pulau Jawa itu berpengaruh besar memasukkan pengaruh Islam ke tradisi Jawa. Berbicara Sunan Kalijaga, menarik untuk menyimak sisi lain legenda yang lahir sekitar 1450 Masehi itu. Konon, anak dari Tumenggung Wilwatikta selaku Adipati Tuban VIII tersebut memiliki banyak ilmu. Beberapa kesaktian Sunan Kalijaga adalah bisa menghilang hingga bertapa dalam waktu yang lama. Mitos tersebut lekat dengan para wali Songo, tak terkecuali nama Sunan Kalijaga yang mewarisi ilmu dari Sunan Bonang. Bahkan, kesaktian Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar disebut setara. Benarkah demikian? Yuk, simak secara lengkap kesaktian Sunan Kalijaga di bawah ini. Kesaktian Sunan Kalijaga 1. Menghilang Sunan Kalijaga kabarnya memiliki banyak ilmu atau ajian. Ajian yang konon dimiliki Sunan Kalijaga adalah ajian Waringin Sungsang. Tak hanya itu, dia juga kabarnya bisa menghilang. 2. Berjalan di atas air Orang zaman dulu percaya bahwa salah satu kesaktian Sunan Kalijaga adalah berjalan di atas air. 3. Salat Jumat di tempat berbeda Sunan Kalijaga adalah pendakwah yang menyisipkan budaya dan kesenian untuk memperkenalkan Islam. Kabarnya, dia juga memiliki kesaktian untuk melaksanakan Salat Jumat di dua tempat berbeda. Kedua tempat itu adalah di Jawa dan Mekah, Arab Saudi. Di sisi lain, hal tersebut sangatlah mustahil dilakukan. 4. Memiliki tubuh yang kuat ilmu yang dimiliki Sunan Kalijaga bermanfaat untuk melindungi diri dan orang lain. Konon, kalau kesaktian lain yang dimiliki olehnya adalah tahan terhadap api. Tubuhnya tidak mempan meskipun seluruh tubuhnya dibakar api panas. 5. Bertapa dalam waktu lama zaman dulu, bertapa adalah hal biasa yang dilakukan. Nah, konon hal tersebut juga dilakukan Sunan Kalijaga dengan waktu yang cukup lama. Namun demikian, dia tetap memperhatikan masyarakat setempat salah satunya untuk belajar bertani. 6. Mengubah tanah jadi emas melansir Okezon. Dalam babat tanah jawi diceritakan beberapa karomah Sunan Kalijaga. Contoh kesaktian Sunan Kalijaga adalah mengubah tanah menjadi emas. Konon, hal itu dia perlihatkan pada Kipan dan Arang II yang menjalankan pemerintahannya dengan congkak. 7. Mengubah beras jadi pasir Karomah Sunan Kalijaga lainnya adalah mengubah beras menjadi pasir. Hal ini dia buktikan karena merasa sangat sedih dengan rakyat di sebuah dusun yang miskin dan kelaparan. Sementara kepala dusun hidup mewah dari hasil jerih payah warganya. Kepala dusun itu tidak memberikan seliter beras pun pada warga yang memintanya karena karung-karung yang dimilikinya disebut berisi pasir. Mendengar itu, Sunan Kalijaga lantas berdoa dan mengubah beras milik kepala dusun itu benar-benar menjadi pasir.